Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips sekaligus informasi dan tutorial penyebab iphone tidak bisa download aplikasi di app store iphone baik teman-teman, sebelumnya buat kalian yang baru datang di channel ini jangan ragu untuk klik tombol subscribe nya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan disini saya akan coba untuk download aplikasi terlebih dahulu nah disini saya sudah masuk di app store saya ya dan disini saya akan coba untuk mendownload satu aplikasi apakah bisa mendownload aplikasi tersebut baik disini saya akan coba download untuk aplikasi capcut dan untuk downloadnya kita ketuk disini dapatkan nah disini saya sudah bisa mendownload aplikasinya karena disini akun google atau akun google saya yang ada di iphone ini sudah saya verifikasi dan disini saya tinggal install aplikasinya dan tidak perlu untuk membeli nah secara gratis sudah bisa saya dapatkan nah disini sudah bisa kita lihat untuk proses downloadnya baik saya hentikan ya nah kali ini saya akan bagikan informasi dan step kenapa iphone tidak bisa download aplikasi di app store seperti yang saya lakukan tadi nah untuk pertama kita coba untuk cek iCloud kita ya jadi disini kita harus verifikasi akun google ya nah jadi kita harus verifikasi akun google disini akun google saya amrmedia ya disini saya sudah verifikasi jadi saya bisa download aplikasi di app store oke penyebab yang pertama adalah akun google belum diverifikasi ya oke kita masuk pada penyebab yang kedua untuk penyebab yang kedua ini kita coba cek di bagian pengaturan umum dan coba kita cek di bagian tanggal waktu biasanya disini juga menjadi pengaruh dan penyebab kenapa iphone tidak bisa download aplikasi jadi karena pengaturan waktunya yang salah ya nah kalau kalian cek ternyata salah silahkan kalian betulkan terlebih dahulu untuk pengaturan tanggalnya atau kalian bisa atur secara otomatis yang pasti akan benar tanggalnya ya oke jadi penyebab yang kedua adalah tanggal dan waktu di iphone yang tidak relevan atau tidak sesuai oke kemudian kita masuk di bagian ketiga ya disini kalian bisa perhatikan bahwa disini saya menggunakan wifi dan saya juga menggunakan mode pesawat atau mode hening dan disini bisa menjadi penyebab kenapa tidak bisa download aplikasi di iphone jadi kita harus matikan terlebih dahulu untuk mode pesawatnya disini jadi kita ketuk dan kita coba lagi download aplikasi di app storenya dan teman-teman untuk penyebab yang ketiga adalah karena kita mengaktifkan mode pesawat ya kemudian untuk penyebab yang keempat jadi disini saya akan coba untuk menjelaskan penyebab yang keempat kenapa iphone tidak bisa download aplikasi jadi kita masuk di bagian jaringan ya kita masuk di bagian jaringan selulernya nah pastikan bahwa jaringan seluler kita ini tidak error atau tidak trouble dan pastikan kita berada di jaringan yang bagus kalau kalian tidak bisa 4G di iphone nya jadi kalian bisa cek di bagian jaringan seluler dan data nah disini kalian bisa cek ulang untuk bagian jaringan dan data ya nah kalian bisa cek ulang pastikan bahwa jaringan kalian ini menggunakan jaringan yang bagus artinya harus 4G ya teman-teman jadi harus 4G untuk jaringannya supaya nanti bisa download aplikasi di app store seperti ini kalau kalian tidak 4G jaringannya kalian bisa atur disini secara otomatis ya nah secara otomatis jadi untuk yang keempat penyebabnya adalah masalah jaringan yang kurang bagus ya oke kemudian kita masuk di bagian kelima atau penyebab kelima kenapa iphone tidak bisa download aplikasi oke kita masuk di bagian pengaturan lagi disini kita cek untuk id kita ya disini kita harus memastikan bahwa id iphone kita ini sudah benar dan kita isi semuanya ya jadi disini kita harus pastikan bahwa icloud kita semuanya sudah beres pengaturannya seperti id apple seperti tanggal lahir kemudian seperti alamat kemudian dan juga kode pos ya jadi kita semuanya harus cek bahwa id apple kita ini sudah kita pastikan selesai kita atur ya jadi penyebab yang kelima kenapa iphone tidak bisa download aplikasi adalah karena pengaturan id iphone atau icloud yang belum selesai ya dan sekian dulu ya teman-teman untuk informasi dan tips bagaimana penyebab atau apa penyebab iphone tidak bisa download aplikasi semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan share dan saya ucapkan terima kasih